Sebanyak 353 personil gabungan disiagakan pada malam pergantian tahun baru 2022 di Kabupaten Belitung. Dari 353 personil yang disiagakan, terdiri dari 185 personil Polri dan 168 instansi terkait yang disiagakan di pusat keramaian. Tidak hanya itu, beberapa titik jalan juga dilakukan penyekatan seperti daerah Sriwijaya, Jalan Sudirman, Jalan Baru, serta sepanjang ruas Jalan Pantai Wisata Tanjung Pendam. Kabupaten Ops Polres Belitung, Kompol Poltak SD Purba mengatakan personil gabungan disiagakan di titik keramaian dan juga ada penyekatan di beberapa wilayah. Terus penguatan personil untuk pergantian tahun baru nanti, kami tambahkan 100 personil di luar yang pengawanan POSPAM dan tim operasi Lilin dari personil Polri. Akan kami perkuat untuk di lokasi-lokasi titik keramaian, seperti di antaranya Bundaran Satam, Gedung Nasional, Tanjung Pendam, dan tempat-tempat lokasi yang ramai lainnya nanti menyesuaikan pada saat situasi di lapangan. Untuk situasi saat ini masih kondusif, namun menyesuaikan nanti pada saat di lapangan. Kabupaten Ops Polres Belitung menambahkan pengamanan malam pergantian tahun baru berjalan dengan lancar dan kondisi di lapangan kondusif. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!